Berikut update klasemen perolehan medali, Olimpia de Paris 2024, hari ini, selasa 30 Juli 2024, serta hasil lengkap pertandingan kontingen Indonesia di Olimpia de Paris 2024, dan jadwal pertandingan berikutnya. Berikut hasil lengkap pertandingan kontingen Indonesia di Olimpia de Paris 2024, hari Senin 29 Juli 2024 kemarin. Yang pertama, dari cabang olahraga selancar ombak, perjalanan atlet selancar ombak Indonesia, Rio Waida harus terhenti di babak kedua, Olimpia de Paris 2024. Setelah menempati urutan kedua pada babak eliminasi, tampil pada HEAT 3, Rio bersaing dengan wakil Afrika Selatan, Jordi Smith. Hasil yang kedua, dari cabang olahraga Dayung, La Memo, berhasil menempati peringkat ketiga dalam babak semifinal E, F1 nomor pertandingan Dayung Disiplin Rowing Individu School Putra Olimpia de Paris 2024, La Memo. Mengantongi catatan waktu 7 menit 32,18 detik dan tertinggal sekitar 6 detik dari atlet Kazakhstan yang berada di urutan pertama. Dengan hasil tersebut, La Memo bersama Vladislav dan Taib dipastikan lolos ke babak final E. Berikutnya yang ketiga, dari cabang olahraga badminton, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, berhasil lolos ke perempat final, setelah mengalahkan wakil dari Tuan Rumah Perancis, menang dengan 2 game langsung, 21, 13 dan 21, 10. Dan yang keempat, masih dari cabang olahraga badminton, Rino Frivaldi dan Pita Haninktia Sementari, harus gugur di babak penyisihan grup, setelah menelan kekalahan dari wakil Tuan Rumah Tom Gikuel, Delpine Derue, kalah dengan skor 13, 21, 15, 21 dan berakhir jadi juru kunci. Berikut ini update klasemen perolehan medali Olimpia de Paris 2024 hari ini, selasa 30 Juli 2024 hingga jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Di peringkat pertama, Jepang, masih memimpin, dengan perolehan 6 emas, 2 perak, dan 4 perunggu. Peringkat kedua, Perancis, dengan perolehan 5 emas, 8 perak, 3 perunggu, yang ketiga, Cina. Dengan perolehan 5 emas, 5 perak, dan 2 perunggu. Keempat, Australia, 5 emas, dan 4 perak. Peringkat kelima, Korea Selatan, dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu. Yang keenam, Amerika Serikat, dengan perolehan 3 emas, 8 perak, dan 9 perunggu. Berikutnya di peringkat ketujuh, Inggris Raya, dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 3 perunggu. Yang kedelapan, Italia, dengan perolehan 2 emas, 3 perak, dan 3 perunggu. Peringkat ke-9, Kanada, dengan 2 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Peringkat ke-10, Hong Kong, dengan perolehan 2 emas, dan 1 perunggu. Peringkat ke-11, Jerman, dengan perolehan 2 emas. Peringkat ke-12, Afrika Selatan, dengan perolehan 1 emas, dan 2 perunggu. Berikutnya peringkat ke-13, Kazakhstan, dengan perolehan 1 emas, dan 2 perunggu. Peringkat ke-14, Belgia, dengan perolehan 1 emas, dan 1 perunggu. Ke-15, Azerbaijan, dengan perolehan 1 emas. Peringkat ke-16, Uzbekistan, dengan perolehan 1 emas. Peringkat ke-17, Rumania, dengan perolehan 1 emas. Peringkat ke-18, Sweden, dengan perolehan 1 perak, dan 2 perunggu. Sedangkan Indonesia ada di peringkat 36, dan sampai saat ini belum meraih satupun medali, baik emas, atau perak dan perunggu. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya perolehan medali Olympia de Paris 2024.